Intro Brigade Al-Qasam kembali membunuh pasukan Zionis dan juga menghancurkan tank tempur Israel di jalur Gaza dalam sebuah pertempuran jarak dekat militan Hamas ini berhasil menembak pasukan Israel dari belakang Inilah aksi pasukan Brigade Al-Qasam dalam pertempuran di sebelah timur Gaza pada minggu 7 Januari Dalam pertempuran tersebut, Brigade Al-Qasam membidik dan menghanguskan kendaraan milik Israel Pasukan IDF yang bertempur di jalur Gaza juga ditembak mati Seorang pasukan yang sedang membidik untuk berjaga akan serangan diserang oleh sniper Hamas dari belakang Pasukan Israel itu pun tewas seketika Pertempuran ini dilaporkan terjadi di wilayah Al-Tufah dan juga Al-Daraj Hingga saat ini pasukan Israel terus menghadapi kekalahan dari pasukan Hamas Lebih dari puluhan tank tempur dan lapis baja Israel diledakkan hingga jadi bangkai Upaya IDF juga tak membuahkan hasil dan justru banyak memakan korban dari pasukannya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia